Bahwa sebagian korban, sebagian besar korban ini adalah bermotif ekonomi. Tidak pidana saat ini yaitu terkait dengan pidana perdagangan orang yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan dengan memanfaatkan posisi rentan kolda tadi yaitu dengan dua organ dengan atau tanpa persetujuan daripada korban. Kami perlu jelaskan karena memang apa yang disampaikan oleh Bapak Kadifu Bintar tadi sedikit ketidaksepahaman tentang tidak pidana terkait dengan TPPO ini karena khususnya ginjal dalam undang-undang kesehatan itu diatur apabila ini menjual kemudian dikomersialkan terjadi perekrutan, penampungan, kemudian memanfaatkan posisi rentan daripada pemerintahan dan apabila khusus kejadian ini transparitasinya terjadi di Kamboja di luar negeri bukan di Indonesia. oleh karenanya posisi rentan ini hasil pemerintahan kami bahwa sebagian korban, sebagian besar korban ini adalah bermotif ekonomi sebagian besar kehilangan kerjaannya dan sebagainya kemudian profesi korban ini privat bahkan calon pendonor ini ada yang S2 dari universitas ternama karena tidak ada kerjaan dampak daripada pandemi itu memanfaatkan sindikat ataupun jaringan ini kemudian dalam operasi ini tim gabungan dalam hal ini Polda Metro Jaya kemudian dibawa asistensi dan di backup dari Pidum Baris Limpori telah menetapkan 12 tersangka dan dari 12 tersangka ini 10 merupakan bagian daripada sindikat dimana dari 10 ini 9 adalah mantan pendonor hubungkan Indonesia Indonesia ini atas nama Septian kemudian khusus yang melayani yang di Kamboja menghubungkan dengan rumah sakit menjemput kita tangkap juga yang kami ke Kamboja kami tangkap atas nama Lukman kita tangkap dan 7 orang nut yang mengurus parpol kokobodasi dan lain sebagainya saya Tifa Solesa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen dan percaya